Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat PPTV Kembali lagi bersama saya Hisam Reporter dari Tunisia Di program RekwLN Reportasi Kota Luar Negeri Kali ini aku akan Nganjak teman-teman PPTV untuk Berkunjung ke Kolosium Roma di Tunisia Apa jangan-jangan Kolosium Roma pindah ke Tunisia Penasaran kan Gimana bentuk dan sejarahnya Yuk ikuti liputan kali ini Perjalanan dari Kota Tunis ke Kota Eljem Ditempuh selama 3 jam perjalanan Dengan kereta Sepanjang perjalanan Aku dimanjakan oleh Pemandangan-pemandangan hijau Seperti pegunungan Perkebunan Dan ladang hijau yang Bementang luas Pantas saja Julukannya Tunis El Khadra Karena memang Tunisia adalah negara di Afrika Yang sangat hijau Nansubur Nah teman-teman Setelah lamanya Sekitar 3 jam lebih Kita duduk di kereta Lelah Lelah Sambil dimanjakun oleh Pemandangan hijau Akhirnya sampai juga Di stasiun Eljem Dan di stasiun ini Dekat sekali dengan Kolosium Eljem Sekitar 5 menit Dengan jalan kaki Yuk ikuti terus Nah teman-teman Sekarang aku udah Di depan gerbang Kolosium Dan tentunya Untuk masuk Kolosium Tidak sembarangan Kita harus beli tiket Berhubung Aku mahasiswa Dan aku Tinggal di Tunisia Jadi aku Punya tiket emas Secara gratis Jadi Langsung aja yuk masuk Let's go Bisa kita lihat ya teman-teman Gimana dulunya Para gladiator Ada disini Saling melawan Satu sama lain Saling membantai Dan disini pun Konon sebagai salah satu Bentuk Kemakmuran rakyat Di daerah sini Meskipun Bangunan ini Udah bertahan Selama 18 abad Rasanya Bangunan ini Lebih baik Daripada Kolosium Roma Eh Kayaknya teman-teman Kalau kita lihat Pembanan dari atas Kolosium Kayaknya lebih Yuk kita ke atas Wow Ternyata Benar-benar Sangat luas ya teman-teman Disini Bisa kita bayangkan Gimana Bangunan-bangunan dulu Begitu megah Dan indah Dan pada masa lalu Bangunan ini Begitu bermanfaat Sekali Untuk warganya Nah Setelah Berbunan Kolosium Kayaknya kurang Pasti Kalau Kalian Dicipin Makanan khas Daerah Penasaran Nah teman-teman Sekarang Aku berada di Rumah makan Makanan khas Tunisia Nah Ini namanya Syabati Teman-teman Dalamnya ada Daging ikan Ada daging ayam Ada telur Dan ada Sosis Dan banyak yang lainnya Yuk ikut terus Keseruan hari ini Oke teman-teman PPI TV Kita cukupkan Ibutan Eljam Kali ini Saya reporter Hisam Dari Tunisia Beserta kru Yang bertugas Pamin undur diri Jangan lupa Subscribe Youtube PPI TV Dan ikuti Sosmed Sosmednya Agar tidak Ketinggalan Tayangan Tayangan menarik Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PPI TV Dari pelajar Untuk pelajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton